Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, pada selasa 16 April 2024 mengungkapkan, saat ini pihaknya tak punya alasan untuk menetapkan Korps Gardar Revolusi Islam atau IRGC Iran sebagai organisasi teroris. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Gats, mengaku telah meminta lebih dari 30 negara agar menjatuhkan sanksi terhadap program rudal Iran dan menyatakan IRGC sebagai organisasi teroris. Menurut Borrell, soal sanksi terhadap Teheran, terlebih dahulu diperlukan hal-hal yang dapat dijatuhi sanksi. Di sisi lain, Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen mengungkapkan, blok tersebut akan mempertimbangkan tambahan sanksi terhadap Iran untuk membatasi kemampuan drone dan rudal milik mereka pasca serangan terhadap Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF sebelumnya menyatakan IRGC pada Sabtu malam 13 April 2024 munculkan lebih dari 300 drone dan rudal ke Israel dalam serangan langsung pertamanya di wilayah Israel. Serangan itu merupakan balasan atas serangan udara Israel terhadap konsulat Iran di kota Damascus, Suriah. Jurubicara IDF, Daniel Hagari, menyatakan Israel telah menjegat 99 persen target udara yang ditembakkan Iran termasuk semua drone. Hagari menyampaikan pembalasan atas serangan udara Iran tersebut akan sesuai dengan cara dan waktu yang akan Israel tentukan. Sementara itu, anggota Kabinet Israel, Benny Gantz, pada minggu 14 April 2024 mengatakan, pemerintah Israel akan membangun koalisi internasional untuk melawan Iran. Terima kasih telah menonton!